Untuk saya, Glenn Fredly adalah sahabat, adik yang luar biasa baiknya. Semangatnya untuk memajukan musik Indonesia di atas rata-rata. Kecintaannya terhadap musisi Indonesia juga luar biasa. Terlalu banyak kebaikan dan jasa Glenn Fredly untuk musik Indonesia. Tidak cukup untuk sekedar ditulapan sebentar saja. Yang jelas, Glenn kami menyayanyimu. Semoga engkau mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Doa kami menyertai-Mu selalu. Pemirsa kembali bersama Prime Show with Ira Kusno. Dan malam ini kita masih bicara tentang atau mengenang kembali sosok Glenn Fredly. Musisi andal yang juga terkenal karena aksi-aksi sosialnya. Dan juga peduli terhadap isu keberagaman. Dan kalau tadi sudah ada Mbak Ute, kali ini yang bergabung dengan saya dan Ronald adalah sahabat Glenn yang lain. Yaitu Tulus dan Yovie Widianto nanti akan menyusul. Selamat malam Tulus. Selamat malam. Ya. Tulus, apakah terdengar suara saya? Saya bersama Ronald di sini. Hai Tulus. Ternyata. Halo, apa kabar? Ya. Tulus saat berkolaborasi di lagu Adurayu itu Februari 2019, betul ya? Apakah sudah terlihat bahwa Glenn itu kurang tehat, Tulus? Oh, Kak Glenn itu pribadi yang sangat positif. Gak pernah ngeluh, saya gak pernah ngelihat Kak Glenn datik ya. Kak Glenn itu selalu bawa aura yang positif dan menyenangkan setiap kali masuk ke ruangan gitu. Tapi Tulus sendiri apakah tahu bahwa memang Glenn sakit? Sudah sakit gitu sebelumnya? Saya gak, saya gak mau mengetahui. Saya gak mau mengetahui. Tulus sendiri kapan sih tepatnya mendengar kabar Kak Glenn ini meninggal dunia? Kemarin malam, jadi saya dapet telepon dan mendadak sekali. Saya bahkan ke sejahat remak kemarin itu juga bimbang gitu. Penyebabnya kenapa dan begitu saya baru mengetahui kalau kak Glenn sakit. Oke, ini sebagai seorang adik kan bilangnya Kak Glenn ya? Ya. Yang paling dikenang oleh Tulus, kebersamaan bersama Glenn itu apa ya? Kak Glenn itu orangnya sangat penyayang, kalau dari sudut panjang saya ya. Sangat penyayang, kemudian sangat perhatian. Kak Glenn kan sudah 25 tahun, atau gak salah sudah 25 tahun bertarya. Sementara saya masih baru gitu. Tapi, yang saya sudah rasakan dari pertama kali ketemu Kak Glenn dulu waktu di awal-awal saya menjalani karir sejujurnya emotif. Sampai pertemuan terakhir, tanya beberapa waktu yang lalu tuh energinya selalu sama, perhatiannya selalu sama. Dan dorongan semangatnya tuh betul-betul tulus dari dalam hati gitu. Jadi, hal positifnya banyak yang kamu dapatkan dari Glenn ya, Tulus ya? Ya, dalam hal berkarya, dalam keseharian gitu. Ada cerita menarik soal sebutan tulus terhadap diri sendiri, yaitu gajah ya. Yang kemudian waktu itu sempat terjadi apa, jok begitu ya. Tapi langsung jadi hits Mbak Ira, gara-gara bu gajah ini. Sama Glenn gitu. Tolong diceritakan dong, Tulus. Tentang lagu gajah? Ya, jadi waktu itu katanya kan Glenn malah ngatain kamu kok badannya gede malah bikin tentang lagu gajah gitu. Oh bukan. Gak pernah ada cerita mungkin itu deh kayaknya. Kak Glenn bukan orang yang seperti itu. Tapi mungkin ada cerita dari sudut pandang lain, dimana karena lagu gajah itu saya juga bikin salah satu kegiatan namanya Gerakan Teman Gajah Tulus. Peduli terhadap pelestarian gajah Sumatera. Itu pun Kak Glenn juga peduli. Jadi Kak Glenn itu tidak hanya musikus yang hanya fokus di musik saja, tapi kegiatan-kegiatan di luar itu yang membawa manfaat itu Kak Glenn juga peduli. Ya, banyak aktivitas sosial, kemanusiaan, keberagaman. Glenn kayaknya selalu hadir. Ya, waktu bikin film Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Itu juga beliau survei di sana bagaimana film itu punya pesan yang sangat positif. Menyatukan kembali Ambon yang waktu itu kan pernah panas berjolak, Mbak Irak. Jadi pesan-pesannya yang dibawa oleh Glenn ini dalam berbagai medianya selalu hal-hal yang positif, yang kebaik. Nah, sekarang kalau kembali lagi ke Tulus ya. Ini kan adu rayu dari lagu. Sebenarnya rencananya mau diteruskan menjadi sebuah film gitu ya. Betul ya Tulus ya? Jadi salah satu, jadi gini kolaborasi saya bersama Mas Yoki dan Kak Glenn itu bisa dibilang kolaborasi yang sangat spontan sekali. Jadi kita hanya terpikiran mau bikin satu kolaborasi, bikin karya lagu dan ya sudah jadinya lagu. Lalu kemudian singkat cerita setelah lagunya dipublikasikan, dapat apresiasi, muncullah ide-ide yang terus berkembang gitu. Dan salah satu idenya itu adalah mungkin gak ya kalau misalnya lagu ini kita kembangkan menjadi sebuah film. Dan Kak Glenn adalah salah satu yang paling semangat untuk ini. Ini sebelum kita lanjut dengan Tulus, sambil menunggu dengan Yofi. Ini juga belum tersambung Ronald dengan Yofi. Ini ada satu challenge selama wabah COVID ini, ada tantangan untuk cuci tangan. Dan Glenn menerima tantangan itu dari Elo. Kita lihat dulu ini potongannya untuk videonya. Ya, jadi itu tadi tantangan yang diberikan oleh Elo, disambut oleh Glenn dan sebenarnya diberikan kepada Tompi begitu ya untuk tantangan cuci tangan. Nah, kalau melihat kepedulian sosial yang dilakukan oleh Glenn Tulus, sebenarnya yang kebayang di kamu saat ini, apa sih yang ingin diteruskan? Atau contoh seperti apa dari kepedulian sosialnya Glenn yang ingin diteruskan oleh Tulus? Glenn itu sering sekali menyuarakan tentang ekosistem bermusik yang lebih baik dan lebih sehat di Indonesia. Dan ekosistem bermusik itu kan memang banyak sekali komponen-komponennya. Dan itu merupakan satu hal yang mesti jadi perjuangan bersama seluruh pelaku musik Indonesia. Ya, mungkin harapan terbesar saya, karena saya juga sedikit banyak mengetahui itu adalah salah satu mimpi terbesarnya beliau. Semoga setelah berpulangnya ke Glenn, perjuangan itu akan terus diteruskan oleh kami-kami, perjuangan untuk masa depan musik Indonesia yang lebih baik akan diteruskan. Terima kasih Tulus sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa tetaplah bersama Prime Show with Irakusno, karena sesudah ini kami akan kembali. Masih tentang Glenn Fredly dan kali ini cerita tentang bagaimana Glenn itu sangat mendukung keberagaman bersama Alisa Wahid dan juga nanti ada Kang Emil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!